Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Hari ini kita masuk pada materi pertama Mata Kuliah Kewira Usahaan 2 SKS Yaitu tentang pengertian dan karakteristik Kewira Usahaan pengasuh mata kuliah Oleh saya sendiri, Sari Haulia Amakoda Baik adik-adik Sebelum kita masuk pada materi ini Kita masuk terlebih dahulu pada pendahuluan Tentang mata kuliah kewirausahaan ini Mata kuliah kewirausahaan ini Perlu diketahui bahwa sudah menjadi MKDU Atau mata kuliah dasar umum Yang mana mata kuliah ini didesain Untuk memberikan kemampuan, keterampilan Dan kemampuan pengembangan konsep-konsep Kewirausahaan, peranan kreativitas Dan berbagai kecerdasan dalam kewirausahaan Serta berbagai hal yang terkait Untuk mempersihapkan mahasiswa menjadi wirausaha Jadi ini sudah menjadi mata kuliah dasar Sama halnya dengan setara ya Dengan mata kuliah keluarga negaraan Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Pancasila Nah ini dia juga menjadi mata kuliah Dasar umum yang harus dipelajari Di semua jurusan Di perburuan tinggi Lalu yang berikutnya Learning Outcome Yaitu setelah mempelajari mata kuliah ini Diharapkan adik-adik mahasiswa Yang pertama Dapat mengembangkan pemahaman dan kesadaran Tentang hakikat entrepreneurship Yang mencapai konsep dasar Karakteristik Serta tujuan pembelajaran entrepreneurship Yang kedua Mahasiswa mampu Menginternalisasi nilai dan sikap Yang terkandung dalam entrepreneurship Serta etos kerja Motif prestasi Kemandirian Kreativitas Keterampilan Pengambilan keputusan Dan sebagainya Kemudian yang keempat Mahasiswa diharapkan Dapat mengembangkan Employability skills Dalam diri mahasiswa Sebagai prasarat dasar Terbentuknya jiwa dan etos Entrepreneurship Atau Project Learning Yang Dihasilkan Kemudian dapat Mendisiminasikan Karakteristik dan etos Entrepreneurship Secara meluas Melalui Jalur pendidikan formal Informal Maupun non-formal Jadi ini Pendahuluan Yang perlu adik-adik Ketahui tentang Masa kuliah Kewirausahaan Baiklah Kita Langsung saja Masuk pada Materinya Yang pertama adalah Pengertian Kewirausahaan Nah Entrepreneurship itu Bahasa Inggris Dari kata Kewirausahaan Etimologi Kata Kewirausahaan Berasal dari Kata Wira dan Usaha Serta Mendapat Awalan Ke Dan Akhiran An Wira Berarti Pejuang Pahlawan Manusia Unggul Teladan Berbudiluhur Gagah Berani Dan Berwatak Agung Usaha Berarti Perbuatan Untuk Mencapai Sebuah Tujual Awalan Ke Berarti Sifat Atau Watak Sedangkan Akhiran An Mendukung Awalan Ke Dalam Membentuk Arti Sifat Atau Watak Jadi Kalau Secara Hartia Kewirausahaan Adalah Sifat Perjuangan Yang Melakukan Suatu Perbuatan Untuk Mencapai Suatu Tujuan Ini Secara Hartia Pengertian Dari Kewirausahaan Nah Secara Garis Besar Kewirausahaan Adalah Suatu Proses Menganalisis Membangun Dan Mengembangkan Suatu Keinginan Untuk Mencapai Tujuan Melalui Ide Inovatif Peluang Cara Yang Lebih Baik Dalam Menjalankan Sesuatu Keinginan Sampai Penciptaan Usaha Baru Pada Kondisi Yang Penuh Risiko Itu Pengertian Kewirausahaan Kemudian Wirausaha Adalah Orang 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 Yang Terampil Melamanfaatkan Peluang Dalam Menembangkan Usahanya Dengan Tujuan Untuk Meningkatkan Ketidipan Jadi Ini Wirausaha Ini Adalah Orang Kewirausaha Adalah Proses Ini Pengertian Kemudian Langsung Pada Poin Dua Karakter Kewirausaha Seperti Apa Orang Yang Berjiwa Kewirausaha Itu Karakternya Seperti Apa Ini Yang Akan Kita Lihat Di Poin Kedua Ini Karakter Yang Pertama Adalah Motif Berprestasi Tinggi Orang Yang Memiliki Motif Berprestasi Tinggi Dia Memiliki Ciri Yang Pertama Ingin Mengatasi Sendiri Kesulitan Dan Persoalan Persoalan Yang Timbul Pada Dirinya Yang Keberikut Selalu Memerlukan Umpan Balik Yang Segera Untuk Melihat Keberhasilan Dan Kegagalan Memiliki Memiliki Tanggung jawab Personal Yang Tinggi Kemudian Dia Berani Mengambil Resiko Dengan Penuh Kehitungan Orang Yang Berprestasi Tinggi Dan Menyukai Tantangan Dan Melihat Tantangan Sebagai Secara Seimbang Atau 50-50 Jadi Orang Yang Berjiwa Kewirausahaan Itu Dia Yang Pertama Memiliki Karakter Motif Berprestasi Tinggi Ini Ciri-cirinya Ini Menyukai Tantangan Dan Melihat Tantangan Secara Seimbang Atau 50-50 Melihat Tantangan Secara Seimbang Atau 50-50 Seperti Dia Melihat Tantangan Itu Bukan Sebagai Suatu Penghalang Tetapi Sebagai Suatu Cara Atau Jalan Agar Dia Bisa Lebih Terlatih Lagi Lebih Baik Kedepannya Melihat Hal Itu Secara Positif Dan Hal Positif Apa Yang Bisa Diambil Dari Tantangan Tersebut Itulah Ciri Dari Karakter Yang Pertama Kita Lihat Lagi Karakter Yang Kedua Selalu Perspektif Seorang Wirausahawan Hendaknya Seorang Yang Mampu Menatap Masa Masa Depan Dengan Lebih Optimis Jadi Dia Menatap Masa Depan Lebih Optimis Positif Melihat Kedepan Dengan Berpikir Dan Berusaha Usaha 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 Memanfaatkan Peluang Dan Penuh Perhitungan Jadi Dia Melihat Kedepan Apa Yang Harus Dia Lakukan Usaha Apa Yang Harus Dimanfaatkan Dari Peluang Yang Ada Dengan Penuh Perhitungan Yang Berikut Karena Memiliki Pandangan Jauh Ke Masa Depan Maka Ia Akan Selalu Berusaha Untuk Berkarsa Dan Berkarya Jadi Karena Dia Ingin Hidupnya Kedepan Itu Lebih Baik Jadi Dia Selalu Berusaha Untuk Melakukan Karya Yang Terbaru Yang Lebih Baik Lagi Dengan Dan Memiliki Kemampuan Untuk Menciptakan Sesuatu Yang Baru Tadi Berkaryanya Dia Bisa Menciptakan Sesuatu Yang Baru Serta Berbeda Dengan Yang Sudah Ada Jadi Menginovasi Sesuatu Yang Sudah Ada Itu Menjadi Lebih Baru Lagi Dengan Sentuhan Yang Baru Tentunya Walaupun Dengan Resiko Yang Mungkin Dapat Terjadi Seseorang Yang Berperspektif Harus Tetap Tabah Dalam Mencari Peluang Tantangan Demi Pembaharuan Masa Depan Jadi Dia Harus Orang Harus Sabar Tetap Tabah Dalam Mencari Peluang Peluang Yang Ada Pada Tentangan Tentangan Demi Perbaikan Masa Depannya Itu Nanti Lebih Baik Lagi Selalu Perspektif Menatap Masa Depan Karakter Karakter Ketiga Memiliki Kreativitas Tinggi Ini Sudah Pasti Wajib Harus Kreativitas Adalah Menciptakan Sesuatu Yang Asalnya Tidak Ada Hasil Kerjasama Masa Kini Untuk Memperbaiki Masa Lalu Dengan Cara Baru Menggantikan Sesuatu Dengan Sesuatu Yang Lebih Sederhana Yang Lebih Baik Jadi Dengan Kreativitas Yang Tinggi Dia Bisa Menciptakan Sesuatu Inovasi Yang Baru Sesuatu Yang Baru Yang Lebih Baik Lagi Yang Lebih Unik Daripada Yang Sudah Ada Untuk Memperbaiki Masa Depan Jadi Sesuatu Yang Dari Hal Yang Lama Itu Yang Lalu Menjadi Lebih Baru Dan Lebih Bagus Jadi Dia Memiliki Kreativitas Dan Ide Yang Tinggi Yang Keempat Adalah Memiliki Perilaku Inovatif Tinggi Berkaitan Dengan Tadi Di karakter Tiga Kreativitas Dengan Memiliki Perilaku Inovatif Tinggi Di sini Dia Semacam Memiliki Intuisi Yang Mendorong Untuk Bekerja Dan Berusaha Jadi Kita Orang Manusia Itu Selalu Kita Ini Semua Manusia Memiliki Intuisi Yang Mendorong Kita Untuk Bekerja Dan Berusaha Kemudian Intuisi Dari Orang Yang Berjiwa Kewira Usaha Memiliki Karakter Itu Dia Memiliki Intuisi Untuk Berimajinasi Kreatif Jadi Dengan Intuisi Yang Ada Dia Berimajinasi Terhadap Hal-hal Yang Lebih Baru Yang Lebih Kreatif Kemudian Pikiran Itu Digunakan Untuk Berpikir Menciptakan Hal-hal Baru Untuk Keberlangsungannya Di masa Kini Dan Masa Yang Akan Datang Itu Perilaku Inovatif Inting Inilah Yang Diterapkan Kepada Usaha-usaha Yang Dia Lakukannya Kita Lihat Lihat Lagi Selanjutnya Di Karakter Kelima Selalu Komitmen Dalam Pekerjaan Memiliki Etos Kerja Dan Tanggung Jawab Maaf Disini Lepas Pasih Seorang Wira Usaha Harus Memiliki Jiwa Komitmen Dalam Usahanya Dan Tekad Yang Bulat Di Dalam Mencurahkan Semua Perhatian Pada Usaha Yang Akan Dibut Menjalankan Usaha Tersebut Jadi Orang Yang Berwira Usaha Seorang Wira Usaha Itu Dia Punya Semangat Yang Tinggi Dalam Berusaha Mengembangkan Usahanya Bertanggung Jawab Berani Mengambil Risiko Bekerja Keras Tidak Takut Menghadapi Peluang-peluang Yang Ada Di Pasar Tanpa Usaha Yang Sungguh-sungguh Terhadap Pekerjaan Yang Dibut Maka Wira Usaha Seebat Apapun Pasti Akan Menemui Jalan Kegagalan Dalam Usaha Jadi Harus Benar-benar Bersungguh-sungguh Berkomitmen Dalam Pekerjaan Itulah Wira Wirausaha Oleh Karena Itu Penting Sekali Bagi Seorang Wirausaha Untuk Komit Dalam Pekerjaannya Yang Keenam Mandiri Atau Tidak Ada Ketergantungan Terhadap Orang Lain Ini Juga Ciri Dari Wirausahawan Wirausaha Harus Dapat Mandiri Menjalankan Usaha Yang Digulutinya Tanpa Harus Bergantung Pada Orang Lain Seorang Wirausaha Harus Dituntut Untuk Selalu Menciptakan Hal-hal Baru Dengan Mengkombinasikan Sumber-sumber Yang Ada Melalui Mengembangkan Teknologi Baru Pengetahuan Baru Dan Menemukan Cara Baru Untuk Menghasilkan Barang Dan Jasa Yang Lebih Baru Dan Efisien Kemudian Karakter Yang Ketujuh Berani Menghadapi Risiko Berani Menghadapi Risiko Ini Adalah Wirausaha Dalam Mengambil Tindakan Hendaknya Tidak Didasari Oleh Spekulasi Melainkan Perhitungan Yang Matang Jadi Untuk Mengambil Tindakan Atau Langkah Kedepan Dia Benar-benar Mempertimbangkan Berbagai Hal Agar Langkah Yang Diambil Itu Tidak Merugikan Dia Tetapi Juga Walaupun Memang Ada Risiko Yang Tinggi Dalam Langkah Yang Dia Ambil Jadi Berani Mengambil Risiko Terhadap Pekerjaan Yang Sudah Dia Perhitungkan Dengan Matang Wira Usaha Selalu Berani Mengambil Risiko Yang Moderat Artinya Risiko Yang Diambil Tidak Terlalu Tinggi Dan Tidak Terlalu Reda Jadi Sudah Diperhitungkan Dengan Matang Tadi Keberanian Menghadapi Risiko Yang Didukung Komitmen Yang Kuat Mendorong Wira Usaha Untuk Terus Berjuang Mencari Peluang Sampai Memperoleh Hasil Jadi Berani Mengambil Risiko Dengan Komitmen Yang Kuat Membuat Wira Usaha Terus Berjuang Dan Mencari Peluang Yang Ada Hingga Memperoleh Hasil Yang Nyata Dan Objektif Dan Merupakan Feedback Bagi Kelancaran Kegiatan Jadi Itu Sifat Karakter Ketujuh Dari Kewira Usahaan Berani Menghadapi Risiko Yang Kedelapan Selalu Mencari Peluang Esensi Kewira Usahaan Yaitu Tanggapan Yang Positif Terhadap Peluang Peluang Untuk Memperoleh Keuntungan Untuk Dirinya Sendiri Atau Untuk Pelayanan Yang Lebih Baik Pada Pelanggan Dan Masyarakat Dengan Cara Yang Etis Dan Produktif Untuk Mencapai Tujuan Serta Sikap Mental Yang Baik Jadi Dia Selalu Mencari Peluang Yang Ada Dengan Feedback Yang Positif Untuk Memperoleh Keuntungan Dari Keuntungan Pada Dirinya Sendiri Tanpa Mengurangi Pelayanan Yang Lebih Baik Kepada Masyarakat Jadi Selalu Melihat Peluang Yang Ada Dengan Berbagai Sisi Yang Diperhatikan Selain Untuk Keuntungannya Sendiri Juga Untuk Orang Lain Juga Seperti Apa Pelayanan Di Diberikan Kemudian Karakter Yang Kesembilan Adalah Memiliki Jiwa Kepemimpinan Seorang Wira Usaha Yang Berhasil Selalu Memiliki Sifat Kepemimpinan Kepeloporan Dan Keteladanan Nah Dia Selalu Ingin Tampil Berbeda Lebih Dahulu Dan Lebih Menonjol Jadi Orang Yang Memiliki Karakter Kewira Usaha Sudah Pasti Harus Memiliki Jiwa Kepemimpinan Selalu Menjadi Yang Pertama Dan Lebih Menonjol Menjadi Pelopor Terhadap Proses Produksi Maupun Pemasaran Yang Ada Jadi Dia Selalu Lebih Cepat Tanggap Dan Lebih Berbeda Menampilkan Dalam Menampilkan Produk Dan Dasar Sehingga Menjadi Pelopor Dalam Proses Produksi Maupun Pemasaran Dengan Jiwa Kepemimpinan Yang Memiliki Kemudian Yang Terakhir Yang Tidak Kala Penting Adalah Karakter Kesepuluh Yaitu Memiliki Kemampuan Managerial Kemampuan Untuk Memanajerial Usaha Yang Sedang Diguluti Oleh Seorang Mera Usaha Adalah Kemampuan Untuk Merencanakan Usaha Mengorganisasikan Usaha Visualisasi Usaha Mengelola Usaha Dan Sumber Daya Manusia Mengontrol Usaha Maupun Kemampuan Menintegrasi Operasi Perusahaan Yang Kesemua itu Merupakan Kemampuan Managerial Yang Wajib Dibuji oleh Seorang Wira Usaha Jadi Harus Percuma Percuma Kalau Dia Punya Modal Besar Dia Punya Usaha Dia Bisa Melihat Peluang Tetapi Dia Tidak Memiliki Kemampuan Memanage Usahanya Dengan Baik Maka Usaha Usaha Dijalani Tersebut Bisa Mengalami Kegagalan Usaha Jadi Managerial Ini Adalah Karakter Terakhir Yang Juga Tidak Kalah Penting Bagi Seseorang Dalam Memiliki Jiwa Kewirausahaan Atau Membangun Usaha Seorang Wirausaha Harus Memiliki Kemampuan Memanage Real Kurang Lebih Ada 10 Karakter Utama Kewirausahaan Yang Harus Dimiliki Seorang Wirausaha Yang Sudah Kita Pelajari Itu Ibu Harap Nanti Adik-adik Bisa Juga Mempelajarinya Melalui Referensi Lain Yang Adik-adik Cari Sendiri Tidak Masalah Yang Penting Tujuannya Sama Adalah Tentang Maksud Dan Tujuannya Sama Tentang Karakter Kewirausahaan Seperti Itu Jadi Mata Kuliah Ini Kenapa Juga Tadi Ibu Belum Menjelaskan Di depan Kenapa Perlu Dipelajari Oleh Mahasiswa Di FKIP Karena Menjadi MKDU Selain Menjadi MKDU Karena Perlu Dipersiapkan Sebagai Kalian Sebagai guru Tentunya Nanti Juga Diharapkan Memiliki Jiwa Wirausaha Jadi Ada Usaha Samping Jadi Tidak Misalnya Menjadi Guru Yang Memiliki Usaha Apa Begitu Jadi Diharapkan Jiwa Wirausaha Itu Juga Ada Selain Jadi Tugas Utamanya Sebagai Guru Atau Sebagai Profesi-profesi Lain Di Fakultas Fakultas Lain Makanya Kita Masuk Pada Tugas Yang Pertama Jelaskan Mengapa Kewirausahaan Penting Dikelajari Oleh Seseorang Yang Kedua Jelaskan Bagaimana Gambaran Tingkat Pengangguran Di Indonesia Dan Bagaimana Solusinya Yang Ketiga Jelaskan Ciri-ciri Utama Seseorang Yang Berjiwa Entrepreneurship Nah Tugas Ini Ditulis Tangan Di Folio Bergaris Dan Dikumpulkan Minggu Depan Dikerjakannya Jadi Ibu Harap Tidak Hanya Belajar Juga Dari Video Yang Dibujukan Adik-adik Bisa Mencari Referensi Bebas Dari Mana Saja Yang Berkaitan Dengan Kewirausahaan Atau Entrepreneurship Nah Ini Sangat Penting Untuk Adik-adik Pelajar Mungkin Demikian Saja Penjelasan Untuk Materi Pertama Kita Mengenai Pengertian Dan Karakter Dari Kewirausahaan Nanti Kita Ketemu Lanjut Minggu Depan Jangan Lupa Tugasnya Dikerjakan Dikumpulkan Minggu Depannya Sekian Dan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh